Pemisah, Mr. Tukul Jajaran, dimanapun Anda berada dari dunia nyata, mampu dunia gayab, di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya bersama Ria Winata, Nabila Gomez. Sekarang saya berada di Monumen Tukul di Gulis, Pontianak. Monumen ini yang dikenal Bunderaan Bambu Runting, yang merupakan simbol pemberontakan rakyat Kalimantan Barat pada Belanda karena sejumlah toko pejuang dibuang di Bovengul di Papua. Luar biasa sekali ya mas ya, perjuangannya. Tapi mas Tukul, aku nih jalan-jalan ke Puantianak, tapi aku takut digigit nyamuk. Lihat deh, itu benar-benar. Udah mas Tukul, aku kok pegel banget ya dari tadi jalan-jalan. Mas Tukul, aku tuh gak bisa kalau misalnya. Atau gitu lah mas Tukul. Tenangnya dalam hati, kalau beristiruat, oh seperti dunia. Aku pegel-pegel juga dari tadi jalan, gak diperhatikan kalau mas Tukul. Tapi kan apa-apa lebih ganteng-ganteng mas Tukul. Mas Tukul kayak gitu deh, tuh kan suka gitu kalau biasaan lukain deh. Oh misalnya sangat. Bingung karena wanita ini kan luar biasa sekali ini. Kalau ini gimana nih? Wah siapa nih? Kasih ya Nabilah ya. Masih, masih ganteng-ganteng. Masih ya Diyaya. Ini siapa yang mejutin? Berarti Nabilah. Ini siapa yang mejutin saya ya? Oh, tak pikir Nabilah ini. Kamu tuh gak boleh in-prem sama Mas Bugi kalau belum kurus. Mas, pas pemen mulu udah diijitin juga. Makasih tugas. Mau kasih tugas mas. Apa gak tugasnya? Misalnya ini dikasih tugas sama tim keran tim Mr. Tukul Jaya. Berarti ada laporan nih mesti. Kita buka aja. Silahkan Mas, saya permisi dulu Mas. Pemirsa, ini ada permintaan dari pemirsa untuk kita menelusuri. Kita lihat deh. Saya Rudi Peringadi, Kepala Widang Pelaporan. Kebetulan Kepala Kantor sedang ke Mekasar. Jadi sekarang saya PLH dari Kepala Bapada. Kami Bapada ini sering mengalami gangguan-gangguan. Di ruang aula, sering terjadi kerimbutan lah di waktu malam hari. Kemudian kalau di ruang sekretariat, itu mesin ketik itu bisa berbunyi. Kemudian juga bel-bel itu bisa bunyi sendiri. Itu yang mungkin sering kami alami. Dan kami mengundang Mr. Tukul untuk datang ke kantor kami. Wah, kita ada tugas untuk menelusuri gedung Bapada yang sering mendapatkan gangguan makhluk astral. Gimana Ria dan Nabila? Yuk langsung ke sana. Siap, ready. Nah, seperti apa energi yang ada di gedung Bapada? Ikuti terus. Mr. Tukul. Jalan-jalan. Di gedung yang masih aktif digunakan staf pemerintahan Bapada inilah dilaporkan adanya gangguan makhluk takasat mata dengan aktivitas-aktivitas bunyi yang mengganggu. Jika hari menjelang sore, dalam gedung ini seperti menjadi tanda munculnya suara-suara dari dimensi lain. Hentakan-hentakan kaki pasukan berbaris kerap kali terdengar di sepanjang lorong berlantai kayu ini. Tak jarang juga para pekerja sayup-sayup akan mendengar suara isak tangis bahkan teriakan meminta tolong. Pemirsa menilik sejarahnya di abad 17, gedung ini merupakan pusat pemerintahan Belanda di bawah pimpinan Van der Peren yang menguasai sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Namun memasuki jaman kemerdekaan, gedung ini pun beralih fungsi menjadi balai kota Pontianak. Di awal tahun 90-an, pemerintah Pontianak mengalih fungsi kan bangunan Belanda ini menjadi sarana kerja pemerintahan daerah. Namun walau masih aktif digunakan, teror gangguan dari dunia lain masih terus menghantui sampai sekarang. Suara anak kecil bermain, tenting mesin ketik bahkan bunyi bel misterius sering sekali terdengar di lokasi ini pada malam hari. Pada kejadian itu, bunyi pasangkan bel. Bapak sekedar resumit minta pasangan bel. Jadi oleh kasus bagi gawaian, pasangan bel di situ, di rumah bapak. Satu minggu setelah itu, jadi bel itu bubunyi sendiri. Jadi bel bubunyi, dan ibu itu bilang, pergilah lihat. Kata ibu, bilang, bapak-bapak nak ada bu. Kata saya bilang, oh iya kan? Udah lah, diamkan dulu. Kak Bidya diamkan, ya. Masihlah ngobrol kami di ruangan itu. Jadi setelah berapa menit itu, bubunyi lagi. Bubunyi lagi, kami tidak kami hiraukan, jadi kami masuk juga. Memang tidak ada bapaknya. Jadi saya bilang ke kasus bagi gawaiannya, oh ibu, atas saya bilang, bel di ruangan bapak itu bubunyi, ibu. Udah lah, kalau gitu, ibu copot, ya. Langsung dicopot. Pada hari itu juga, dicopot lah. Boleh di kawan itu, disuruh ibu itu copot. Kemudian itu, di dalam itu macam orang ribut, gitu. Suara orang berjalan, macam orang ngetak kaki, gitu. Macam orang marah, gitu. Waktu itu masih ngetik, gitu, berbunyi. Bunyi pikir ada orang ngetik. Jadi lah, tak kami hiraukan lah semuanya. Jadi kami pergi ke aula, makan, gitu. Makan, tadi habis makan, gitu kan. Masih kawan pada sholat semua. Dari sholat, kami masuk ke ruangan. Masih juga berbunyi, ngetik tuh. Tragedi apa sebenarnya yang pernah terjadi di tempat ini pada masa lalu? Temukan jawabannya hanya di Misteri Tukul Jalan-Jalan. Sebenarnya bagaimana sejarah gedung ini dulunya? Gedung ini, ini peninggalan Belanda. Jadi sekarang sudah menjadi cagar budaya. Merekaan dijadikan balai kota. Balai kota, kota-kota. Terus? Kemudian jadi gedung DPRD. DPRD kota. Kemudian sekarang menjadi babuda kota. Kang Soleh Pati nih, apa yang Kang Soleh rasakan? Kita ngeliat ke belakang situ, sering lalu lalang, mas. Penasaran apa saja nanti yang akan terlihat oleh rekan-rekan saya saat luar biasa ini? Bapak mau ikut? Bapak, Pak Tukul aja masuk. Seperti apa? Ikuti terus. Misteri Tukul, Jalan-Jalan. Di bagian mana sih gedung ini yang sering terjadi aktivitas makhluk astral? Bagian ini, depan sini, di dalam, di ruang sebelah sana. Di belakang kanan kita ya? Iya. Memang aktivitas. Nah itu seperti jalan yang menurut mereka itu, ruangan mereka itu ada di sini, ada di sana. Di sini kan banyak ruangan ya, dan setiap ruangan itu berbeda-beda. Berbeda-beda sosoknya. Dan mereka tuh suka iseng, suka yang lempar-lempar, suka gitu-gitu karena mau membuktikan bahwa mereka memang ada di sini. Mas Tukul katanya, ibu ada pengalaman pribadi di sini? Nah, mau abu. Kebetulan pengalaman pribadi saya itu, kalau di pemintah kota ini kan, kalau hari Jumat itu jam 11 sampai jam 1 kan ada istirahat. Kemudian saya diantar Mbak Ria pulang karena saya mau sholat. Sholat juhur di sana. Kemudian waktu saya sholat, tidak ada angin, tidak ada kot. Bintunya dimainkan, ditutup, dibuka, ditutup, dibuka. Itu saya langsung merinding, saya keluar. Kemudian dari teman-teman tukang dulu pernah yang ngecat di sini, bunyi seperti ada orang nyuci piring, seperti orang berjalan. Ini tadi ada suara sepatu, bener tadi? Oh, bener gitu ya, seperti orang jalan. Ini ruangan panas banget di sini nih. Tapi lebih panas mungkin energinya yang sebelah kiri. Saya akan penasaran di situ. Mungkin saya mau ngajak Mbak Nabila aja deh, untuk observasi ke situ. Tadi ada yang lewat soalnya. Tuh. Ya. Boleh nggak mas? Boleh. Saya sama Kang Sholai ya. Ya boleh. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kapalnya di sini kan dipasang CCTV, terus ada kelihatan itu. Pernah terjadi itu seperti ada apa, ketangkep CCTV, seperti barang putih terbang. Tapi itu, sekarang dicek lagi, hilang. Oh, jadi sempat ketangkep. Jadi gini mas, itu sebenarnya tadi kan dia di belakang tuh yang terbang-terbang. Itu sempat di sini tadi. Pas di depannya Kang Sholai tadi. Masa ada sosok wanita mas, kelewat di situ. Wow. Di Dapun ini sering mencerjakan apa ini? Menci piring. Biasanya menci piring. Biasanya juga orang jalan. Kalau ini pintu ini, tutup, bukanya ini. Pernah ada yang lihat sosoknya nggak, Bu? Tukang pernah lihat, katanya ada seperti gondorung. Lewat. Mas Tukul? Ada yang manggil-manggil. Tuh. Biasanya memang bersih sih, Mas. Cuman dulunya. Apa? Dulunya apa? Ada kejadian. Seorang wanita dibunuh sama Belanda. Dan dia kayaknya mau komunikasi. Mat, mat. Mat, tolong mat. Jika, komunikasi mat. Assalamualaikum. Wa'alaikumsalam. Dengan siapa? Kamu dibunuh di sini? Siapa yang membunuh kamu? Dia nggak mau menyebutin aman mungkin. Kamu meninggalnya? Dicekik atau seperti apa? Dicekik sama siapa? Mereka tentara atau... Saya nggak punya uang. Kamu dipaksa diminta upah. Mereka meminta apa dari kamu? Uang. Uang. Iya, iya. Tidak mengerti. Keluarga pribumi yang dipakta oleh Belanda untuk... Diminta uang itu. Kemudian dia lagi nggak punya uang. Jadi dibunuh. Siapa aja yang terbunuh pada saat itu? Banyak. Kamu punya keluarga? Anaknya berapa? Dua. Dibunuhnya seperti apa? Kalau boleh saya tahu. Anaknya dibunuhnya dicekik juga. Kalau boleh tahu meninggalnya seperti apa? Anaknya berapa? Anaknya berapa? Dia ditendang. Dibunuhnya? Dia berapa? Dia mengering. Merti-merti. Sambang-sambang. Ada yang diperkosa juga? Dibunuhnya... kau lihat kejadiannya banyak diperkosa seperti itu kalau kamu sendiri diperkosa dulu atau tidak kamu diperkosa juga ya sudah kamu pulang ya mereka minta uang-uang habis itu diperkosa sampai dicekek kepala gitu sampai apa lehernya diinjek gitu Mas pedi-injek gitu dan saat dia injekkan anaknya 21 perempuan itu umurnya kira-kira tujuh setiap tahun yang laki-laki lebih kecil anaknya sejuta juga diperkosa waktu dia lagi jadi dia pas melek gitu anaknya disitu anaknya 7 tahun dan anaknya meninggal gara-gara itu sebenarnya tapi lagi yang tahu itu untuk dikebal untuk nyelamatkan kakaknya tapi bisa juga sama ini dia tendang yang umur berapa eh eh tuh 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 Mbak Arya apa yang dirasakan enggak saya kayak aduk bunyi sek-sek gitu kayak ada yang kayak duduk lagi duduk kayak di bawah tapi kayak pergerakan gitu Mas tapi saya nggak tahu sih suara apa bu setelah kabel diambil apa yang terjadi ini itu apa-apa selesai kabel itu dan tetap bunyi kemudian seperti ada ribut-ribut gitu seperti ada orang kelain itu ribut lagi tuh hebat di dalamnya juga suara gaduh boleh disini kan kita masuk silakan boleh orang yang kuat tapi kayak sudah tak berdaya iya jadi nanti itu sebaik ada sebaik kayak sayat-sayatan gitu di bagian sini oh jepang namanya siapa kuku kenapa bisa ada disini kenapa bisa dirantai Anda sebagai siapa kepala suku yang melakukannya Belanda Jepang Belanda Jepang suku lain Oh suku lain jadi bukan Jepang ini kayaknya jaman dulu banget ya pembisah mister tukul janjil dimanapun anda berada dari dunia nyata maupun dunia kayak di seluruh alam semesta yang indah ini Pak tadi yang di ngomongin tadi sosok ini waktu itu kepal suku kayak ada yang gitu jaman dulu jaman dulu dia di pantai gitu kayak ada pertumbahan langsung itu kayak perebutan kekuasaan jaman dulu bajunya itu kayak suksinya sayatan-sayatan itu karena senang apa ini bikin kayak kurungan penghidupan dulu ya dibikin kayak kurungan gitu dan gak diberi makan mungkin bunyi-bunyi itu seperti sedia minta tolong jadi bunyi-bunyi itu seperti minta tolong mungkin makhluk-makhluk yang sekitar yang ada yang suka mungkin kayak anak kecil itu suka melihat tolong gitu kayak bunyiin-bunyiin jadi kayak minta tolong dulu ya ya emang mas jadi emang kondisinya dia ketua suku cuman kondisinya udah kayak kurus gitu bagian matanya juga kayak habis gak tau diapa yang berusinnya berdarah-darah gitu bagian matanya juga gak udah disisa sih jadi udah lama di kurungnya ya maksudnya itu apa mas Ahmad dan Mbak Dian kenapa kok dia sampai bunyi-bunyi ini tuh kalau baik jadi gini dimasai di bahasa hidupnya tuh cara sendiri ini tapi masuk ke mencet kali ya enggak 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 saya akan nutupin ini aja mereknya dia yang tengahnya masa tuh pegang ya aku mau nutup mereknya aku bilang tadi berurut aja remotenya mana remote disitu tuh bener-bener luar biasa nih ya jadi kayak gini dulu kan pas waktu di masa mau meninggal ya pas hidup udah mau meninggal itu dia kayak minta tolong gitu loh minta tolong minta tolong yang sampai sekarang pun beliau juga masih seperti itu gitu loh masih berharap untuk ada yang menolong gitu sampai sekarang kalau pas beliau nggak ada yang suara gaduh gitu tadi karena pas waktu minta tolong bingung mau ngomongnya ke siapa gitu loh jadi suka ada kayak pertika jadi kayak ya rame jadinya disitu tapi yang aneh itu televisi bisa hidup sendiri ini dasar tempat saya gak sih diganti dasar bunyi atau lari atau sini itu apa bersih oh disini mesin ketik mesin ketiknya gimana bunyi sini apa bunyi soalnya mesin ketik yuk kesana yuk mesin ketiknya menurut teman saya dasar aku enggak mau lihat sana kamu sebelah sini ini bagian agendaris bunyi-bunyi sendiri itu biasanya bunyi-bunyi malam siang 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 juga bunyi Mbak Ria dan Mas Amat sebenarnya energi yang tadi TV nyala sendiri terus ini bunyi-bunyi itu disini sebenarnya energinya seperti apa sih Mas Amat dan Mbak Ria yang di dalam itu yang minta tolong itu sebenarnya orang yang tokoh yang benar-benar dicari tadi benar yang benar-benar di sama sukunya itu benar-benar di di ini gitu tapi si ini kan karena biasa sebagai pemimpin maksudku jadi si makhluk-makhluk yang disini seperti bisa dipilih oleh mereka gitu jadi sehingga menimbulkan energi kayak tadi kan TV nyala sendiri terus ada bunyi-bunyi segala macam itu jadi dia tolong saya diangkat aja pemirsa saat Ahmad sedang menjelaskan tentang sosok yang menghantui ruangan ini tiba-tiba telepon berdering secara misterius misteri apakah yang coba diungkapkan oleh sosok dari dimensi lain tersebut bunyi keluar 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 suara kayak minta tolong terus muncul muncul siapa? ini dengan siapa? kamu siapa? kamu siapa? kamu siapa? kamu siapa? kamu kenapa meninggalnya? disiksa disiksa oleh siapa? Belanda? Jepang? suku dayak kamu suku apa? kamu suku apa? kamu suku apa? iya kamu namanya siapa? kamu namanya siapa? yuk dia disiksa sama salah satu suku juga gitu itu tadi udah lihat dan dia buang-buang bahasanya saya juga agak susah gitu ulang yuk taruh di clipboardnya aja itu tuh 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 mulai sih tuh nah pemirsa tiba-tiba saja telepon berbunyi saat waktu menunjukkan pukul 23 waktu misi barat seperti mencoba menghentikan penelusuran tim misteri tukul apanya suaranya nuk? apanya suaranya nuk? apanya suaranya nuk? iya 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 pulang 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 pemirsa karena kondisi situasi tidak kondusif kita disuruh pulang kita pulang aja yuk ini telinga saya dah ikut terus misi tukul jalan jalan awww nah pemirsa mister tukul jalan jalan dimanapun anda berada dari dunia nyata maupun dunia kaya di seluruh alam semesta yang indah ini sebelum kita bahas lukisan temen-temen masih penasaran dengan ruangan di sekretariat ini eh mas amat apa ini sebetulnya mas amat tadi saya menemukan ada salah satu perban yang pribomi yang kepalanya berdarah darah mas seperti pembantu pembantu belanda pembantu belanda gitu mas pintu buka sendiri padahal udah nutup tadi eh 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 pintu tadi udah nutup buka sendiri tuh itu tadi nutup tuh terus eh ini memang namanya aja Pontiana ya awalnya dipukul sama belanda tapi meninggal akhirnya sama Indonesia hmm kalau Mbak Ria nambahin ya kalau saya nambahin jadi gini dia pengasuh neni gitu susten dan dia ngelakuin kesalahan sama anak-anaknya anak belanda nah pas waktu itu si belanda sosok noni belanda dateng gitu abis itu langsung kayak dijambak gitu mas oh ngapain anak saya kayak gitu nah abis itu si sosok belanda lagi kayak suaminya mungkin ya dia dateng tak tahu kayak bawa dipukul sampe dipukul-pukul sampe jatuh ke bawah dia gak meninggal sampe ada satu pribumi ya kayaknya centengnya atau ya algojo ya sampe barengan sampe algojo nya tuh kayak bawa benda tumpul apa gitu ya kayak batu tapi apa gitu terus ke kepalanya diibang ini lukisannya sangat luar biasa sekali apa mungkin bisa diceritakan ke pemirsa ini residualnya atau perspek masa lalu yang masih tertangkap oleh pikiran hati saya bahwa memang disini dulunya itu ada tiga pemancang yang sangat besar tinggi beton gitu mas nah itu untuk tempat penyeksaan dan untuk eksekusi warga berbumi yang memang tertangkap zaman dulu sekitar kalau saya telusuri hampir tiga ribuan lebih itu mulai dari zaman abad yang silam sampe yang ketemu sampe kemerdekaan itu ini memang ada pengkhianat disitu mas ini warga berbumi yang diperalat untuk mengeksekusi mereka tapi ini sosok Belanda itu Mbak Nabila bisa menjelaskan mas ini ketemu ketika di gudang tadi disitu itu kan ada dua ini kan penguasa disitu kerajaan warga itu sama warga penguasa Belanda Kul gimana nih supaya aman disini biar kita enak kerja gak ada yang rambut enaknya kita berdua aja disana bareng-bareng aja ya ya nah pemisah kita harus mendoakan yang ada disana supaya clear supaya aman semuanya dan sirkulasi kalau pagi dibuka ya ibu ya ikuti terus mister tukul jalan jalan pemisah mister tukul jalan 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 dimanapun anda berada dari dunia nyata maupun dunia KM di seluruh yang ini kita seperti apa yang harus dilakukan untuk menetralisir apa yang dikatakan Bu Indra ini bang selipati terus si dualicinya negatifnya sangat kuat mas ya satu memang tidak salah kalau kita melaksanakan ritual selamatan tulang balak banyak doa sedekaan makanya kita menetralisir dengan kekuatan doa dengan pembersihan satu lampunya yang gelap diterangin kayak gitu-gitu banyak lah yang di yang kita untuk menetralisir dari hal-hal yang negatif mas pimpin bang solepati bismillahirrahmanirrahim nah pemisah mister tukul jalan kita tadi udah berdoa dan udara udah berbeda udah nyaman udah tenang udah tenang nih kayaknya udah selam udah kembali semuanya dan dia tidak mau ini lagi alamnya udah berbeda terima kasih atas bantuannya kita ke gedung angker di Pontianak mas penasaran apa misah? ikuti terus misah tukul kusam, terbengkalai, dan mencekam itulah kesan pertama jika kita melihat gedung yang disebut-sebut angker oleh warga Pontianak ini ditinggalkan begitu saja di tahun 1990-an gedung ini seperti menyimpan beragam misteri tak heran jika malam tiba warga tidak akan ada yang berani melewati depan gedung ini diceritakan kerap kali jika melihat gedung ini akan melihat sosok perempuan cantik di lantai dua melamekan tangan mengajak untuk memasuki gedung bahkan pada siang hari warga sekitar sering sekali melihat aktivitas anak kecil bermain di tempat ini namun jika diikuti jejak kumpulan anak kecil tersebut menghilang secara misterius bahkan jika ada yang melakukan pemotretan dalam gedung ini akan mengalami banyak gangguan dari pengalaman pribadi saya sih pas saya ngerasain juga waktu saya pas foto-foto disini ya pas saya bawa lampu lampunya itu pandeng mata sendiri setelah itu kamera yang saya pegang juga itu pandeng gitu sendiri mas padahal kamera itu sudah ditetakkan ke bawah ya biasanya kalau masyarakat disini lewat biasanya itu dilihat kalau kayak perempuan terlebih panjang dan gitu kan paling sering dilihat misalnya seandainya ada apa masyarakat ingin coba masuk itu biasa ada kedengaran suara tangisan perempuan dan gitu gitu pemirsa misteri apakah yang diungkap Mr. Tukul dalam gedung angker di Pontianak ini nah pemisah Mr. Tukul Jajaran dimanapun anda berada saya masih berempat dengan Kang Celepati dan Mbak Ria serta Mbak Nabila Kang Celepati energinya seperti apa ini tadi kita dari luar aja sudah kelihatan sangat menyeramkan sekali yang penunggungnya yang di Pontianak itu wah sudah berada kita ini Mbak Nabila monggo apaya aku lihat banyak-banyak sesosok cowok banyak cowok halo Mbak Ria ini Mbak tadi ngeliatin pas naik ada yang naik dari tangga mas katanya pas naik sosoknya berempuan tapi kayak rambutnya ke bawah saya kayak tertarik mau ke sana nih energinya lumayan besar saya mau ajak Mbak Jula boleh ya mas ya jadi berdua nih cowok-cowok nggak apa-apa ya ya saya dengan Kang Celepati akan menelusuri tempat yang sangat luar biasa ini itu terus bisa tunggu salam salam kamu ada hubungan apa mas Ali? ada hubungan apa mas Ali? angkat hai 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 Nabila kamu apa yang dirasain pas udah di atas sini? Si Kong lihat cowok-cowok pada berdiri di belakang. Dan di sebelah sana, kamu bisa lihat gak? Itu ada yang sosok besar, tinggi. Tapi kayaknya dia berasal dari belakang situ tuh. Cuman dia suka nonggol ke sini. Itu deh. Ada yang nangis sih kayaknya. Minta tolong kayaknya. Lihat gak? Itu sosoknya kayaknya mengarah ke sana deh. Kita ke sana aja yuk. Kita lihat aja ya ke sana. Terus sekali aja juga mau cerita atau kita bisa interaksi sama mereka. Mbak Dia apa yang? Mbak Dia ngelasain apa? Iya dia di sini nih. Mau cerita. Dia agak takut gitu. Tariknya agak susah. Dia takut sama, soalnya banyak laki-laki jadi dia takut. Assalamualaikum. Siapa namanya? Selamat malam. Siapa namanya? Siapa namanya? Sari. Sri? Sari. Sari, kamu kenapa di sini, Sari? Sari, Sari, apa yang sakit, Sari? Apa yang sakit? Sari, kita gak ganggu, kita gak ganggu, kita gak ganggu. Sari. Sari ini tadi diperkosakan berame-ame. Mulutnya dimasukin sesuatu benda sampai masuk. Sampai mau muntah gitu. Jadi, sebenarnya mereka adalah berteman. Sari ini berteman dengan lima pria ini. Salah satu suka sama dia. Dan salah satu adalah dulu sempat pernah punya hubungan. Dan yang tiga berteman saja. Entah kenapa si Sari ini dijebak gitu sampai akhirnya terjadilah seperti itu. Eh, selamat pagi, Mas Tupul, Ahmad. Sampai teriak-teriak, terus kita buru-buru nyampe sini. Tadi gini, Mas Tupul, kita coba di sini ada suatu energi tarik tamu. Jadi, Mbak Dari tadi coba buat komunikasi sama salah satu. Mas Tupul, cewek. Ini siapa ini? Kamu siapa? Masih sosok Sari masih ingin buat ngomong ke Aisin Seng. Ini sakit banget sih. Ini dikeluarin-keluarin Sari. Sari-sari ya. Sari-sari ya. Sari-sari ya. Ada yang nyamun. Ini sih nggak bisa mau. Ditarik dulu, dari mulutnya di tersumpah kayaknya. Sari-sari ya. Saat tim Misteri Tupul mencoba menetralisir keadaan Ria Winata di saat yang bersamaan, Nabila Gomez dirasuki sosok lain dan langsung menyerang Ria dengan penuh amarah. Kamu ada hubungan apa, Mas Tupul? Eh? Ada hubungan apa, Mas Tupul? Iya. Matanya satu. Matanya deket mulut gitu. Miring ini. Seperti hancur ini yang sebelah kanan. Bisa disilaskan berapa tahun di sini. Keluar ya. Keluar aja deh. Eh, pasang, keluar aja. Pasang, pasang, pasang. Pemisah Mister Tupul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata di seluruh alam semesta yang indah ini. Barya, apa ini sebetulnya? Hari ini, tadi sih ya kan pertama kali agak takut gitu. Maksudnya kayak kaget melihat laki-laki. Karena tadi dia, yang saya bilang tadi, dia diperkosa dengan lima-lima ke laki-laki dan kenapa dia sangat mual. Kayak mulutnya kayak dimasukin botol apa-apa gitu. Jadi sambil diperkosa, dia dimasukin. Jadi kayak, apa, gak bisa mau ngomong gitu. Lagi diperkosa, yang lainnya itu malah bikin keisingan di badan dia yang lain gitu loh. Dengan kondisi yang banyak gini, dia kayak traumatik. Traumatik dengan yang dulu pernah terjadi gitu kan. Kalau dari Mbak Nabila ini, tadi energi ini sangat masuk tuh sangat luar biasa. Kekuatannya dan ekspresinya Mbak Nabila tuh bukan kayak Mbak Nabila lagi. Ada susok tinggi besar yang dikongsi di sini juga mungkin. Ya, itu penuhnya. Mungkin remaja-remaja tadi itu kadang ada melakukan kayak dan lain-lain. Kadang sampai di belakang. Dan kadang kejadian yang seperti tadi-tadi itu dilakukan mungkin pada saat bangunan ini sudah terbengkalai. Misa sepertinya kita harus mendoakan semoga yang disini-sini mempunyai kehidupan masing-masing. Semua jadi nyaman mereka. Nyaman tidak terganggu oleh manusia. Manusia tidak terganggu oleh Anggo. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bisa Mr. Tukul Janjar dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun kayak di seluruh alam semesta yang indah ini. Ambil sisi-sisi positif dari tontonan Mr. Tukul Janjar yang negatif jangan diambil. Karena kekuatan yang tidak bisa tertanding adalah kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tunggu keadaan Mr. Tukul Janjar di tempat yang berbeda, yang ada wisatanya, budayanya, misteri ini sudah mitos. saya sudah terus Mr. Tukul Jalan, Jalan. terima kasih telah menonton!